Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai welcome back to my youtube channel Nah menurut aku Berkas yang wajib kita lampirin Waktu kita apply pekerjaan Itu ada 5 Yang pertama itu CV Sekalian sama pas foto CV itu daftar riwayat hidup Yang kedua ada surat lamaran Yang ketiga ijazah kita Yang keempat transkrip nilai Dan yang kelima itu sertifikat pendukung Ini adalah berkas wajib versi aku ya Tapi kalian bisa sesuaikan dengan Permintaan dari perusahaan-perusahaan yang mau kalian tuju Jadi misal perusahaan itu gak menentukan Berkas-berkas khusus yang harus dilampirkan Kelima hal ini adalah hal yang wajib kalian lampirkan Tanpa harus disebutkan secara detail sama perusahaan Oke aku bahas satu persatu ya Dari masing-masing metode pengiriman lamarannya Jadi misal kalian kirim via post Atau mungkin kalian kirim sendiri ke kantor Pasti kalian pake hard file kan Jadi kalian cetak berkas-berkas itu tadi Kemudian dimasukin dalam amplop coklat Kayak gitu Nah ini kalian siapin kelima berkas ini Yang pertama dari CV CV kalian ya sebanyak lah ya Contoh-contoh CV yang ada di internet Kalian tinggal browsing aja template-templatenya Kalau bisa CV-nya jangan yang monoton Ini salah satu contoh CV aku Ini aku juga dapet dari Google Cuman nambah-nambahin aja Templatenya aku dapet dari internet Terus untuk surat lamaran Itu juga contohnya banyak banget di internet Kalian bisa cari-cari template-nya Tapi jangan sampai mirip banget sama internet ya Kalian modifikasi dikit lah Yang sekiranya menambahkan tentang kemampuan-kemampuan kalian Jadi jangan flat-flat aja Biar HRD tuh juga tertarik baca surat lamaran kalian Yang ketiga ada ijasa Keempat ada transcript Ini adalah sepasang dokumen wajib Yang harus dilampirin waktu kalian apply kerja Ya karena apa? Ini buat menilai kalian itu dulunya seperti apa Waktu masih kuliah atau masih sekolah Kayak gitu kan Terus yang terakhir ada sertifikat pendukung Nah ini adalah hal yang opsional sebenarnya Jadi misal kalian itu ada pengalaman aktivitas organisasi Atau pengalaman kepanitiaan Itu sertifikatnya bisa dilampirin disini Atau mungkin kalian punya prestasi-prestasi yang lain Misal kalian gak punya prestasi Kalian juga bisa lampirin Misal kalian pernah ikut training Atau kursus semacamnya Nilai tuvel atau LPT Atau semacamnya itu juga bisa dilampirin loh Jadi nilai plus buat kalian Nah kalau bisa Sertifikat pendukung ini yang ada kaitannya Dengan posisi yang mau kalian apply Jadi misal kalian mau ambil posisi yang berkaitan dengan perpajakan Kalian bisa lampirin sertifikat Seperti mungkin kalian ikut sertifikasi brevet Kalau memang gak memungkinkan Yaudah tinggal lampirin aja Sertifikat yang berkaitan dengan aktivitas kalian Selama kuliah atau selama sekolah Jadi biar bisa menunjukkan Kalau kalian itu adalah orang yang aktif Kalau bisa sih jangan terlalu banyak ya Apalagi khususnya di bagian sertifikat pendukung Kalian pilih aja paling tidak Tiga sertifikat terbaik yang ada dalam Kamus kalian Jadi jangan semua sertifikat dimasukin Jadi yang sekiranya cuma ada anggota-anggota gitu ya Mending gak usah Kalian pilih aja yang mungkin kalian jadi ketua Atau mungkin jadi sekretaris gitu lah ya Yang setidaknya pangkatnya tuh lebih tinggi Jadi kalian pilih tiga sertifikat terbaik Kayak gitu Jadi biar gak kebanyakan berkas kalian yang dikirim Untuk urutannya Yang pertama pastinya CV Jangan kalian lampirin surat lamaran dulu Kenapa? Karena kalian itu bikin First impression HRD tuh Ke kalian tuh dapet banget gitu loh Karena pertama kali si HRD ngeluarin berkas Yang dilihat adalah CV kalian Jadi semakin menarik CV kalian Si HRD pasti berpemikiran baik Atas diri kalian Jangan waktu HRD buka pertama kali Udah buka surat lamaran Surat lamaran kan isinya pasti begitu-begitu aja Nah itu bikin si HRD nya males buat buka berkas-berkas selanjutnya Setelah ke semua berkas itu kalian klip Masukkan dalam amplop coklat bertali Nah amplopnya pun jangan dibiarkan kosongan ya Kalian harus kasih note kecil di ujung kiri bawah dan di kanan atas Jadi contohnya kayak gini Setiap aku kirim lamaran via langsung Via pengiriman atau via aku datang sendiri Pasti aku bikin amplopnya kayak gini Jadi ada note atas dan note bawah Note atas itu isinya adalah Identitas kantor yang mau kita tuju Jadi ya nama PT nya apa Nama perusahaannya apa Di jalan apa Kemudian lamaran kalian ditujukan ke siapa Dan disitu juga cantumkan posisi apa yang kalian lamar Kemudian yang di catatan kecil di bawah Itu tentang identitas kalian Jadi kalian sebutin nama Kemudian bisa nomor telepon Juga bisa latar belakang pendidikan Nah kalau bisa juga Kalau bisa nih ya Kalau gak bisa gak apa-apa Kalau bisa ke semua berkas itu Pakai print yang berwarna Jadi jangan fotokopian Jangan print hitam putih Jadi biar jelas Biar keliatan kalau kalian itu niat gitu loh Apply lamaran Nah disini untuk pengiriman berkas hardfile nya Kalian harus estimasikan Jadi tanggal terakhir berkas itu diterima itu kapan Jadi kalian liat deadline lawongannya itu kapan Jangan sampe deadline nya katakanlah 15 Juni Terus kalian kirim via post 14 Juni Kan gak bakalan sampe gitu loh Ya mungkin aja sampe Tapi kan kemungkinannya kecil Misal lamaran kalian itu keterimanya tanggal 17 Juni kan Siapa tau itu gak kebaca dan malah langsung disisihkan sama si HRD nya Jadi ketika kalian kirim via kurir dan semacamnya Kalian harus posisikan tanggal kalian ngirim dengan tanggal deadline nya Jadi jangan sampe melebihi deadline Nah selanjutnya aku mau bahas kalau misal kalian kirim lamaran via email Untuk berkas-berkas nya sih sama Kayak tadi urut-urutannya tuh juga sama Mulai dari CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, dan sertifikat pendukung Itu sama Tapi bedanya kalau dalam email Kalian kan kirim via online gitu ya Kalian harus jadiin semua file ini Jadi satu pdf Setelah kalian bikin jadi satu pdf Kalian langsung nih kirim ke email perusahaan yang kalian tuju Nah disini juga jangan sampe bagian subjek email Dan isi email itu kosong Nah terkait hal ini Cara pengisiannya Aku udah sampein di video aku yang sebelumnya Aku taruh di linknya di description box ya Kalian bisa nonton Kalau misal kalian kurang paham tentang cara kirim email yang baik dan benar Hal-hal itu tadi yang menurutku Wajib untuk kita lampirkan ketika kita melamar pekerjaan Terlepas dari perusahaan itu menyebutkan berkas-berkas yang harus dilampirkan apa aja atau enggak Misal perusahaan itu menyebutkan apa aja yang harus kalian lampirkan Ya itu lebih baik Jadi kalian punya gambaran kan Kalian harus nyiapin apa aja Tapi kadang juga ada beberapa perusahaan yang tidak menyebutkan hal itu Jadi ini ya kalian harus siapin kelima hal wajib itu tadi Nah contoh kasus misalnya ada perusahaan yang menyebutkan berkas-berkas yang wajib dilampirkan Contoh kayak surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba Atau surat keterangan bebas buta warna Kayak gitu Itu kan biasanya adalah berkas-berkas khusus yang dipersyaratkan oleh beberapa perusahaan tertentu Nah kalau surat-surat kayak gitu sih selama nggak diminta Ya kalian nggak usah kasih aja gitu loh Kalian cuma perlu masukin kelima berkas itu tadi Oke segitu dulu sharing yang bisa aku bagi ke kalian kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel aku buat yang belum Terus kalian boleh komen di bawah untuk kalian yang ada pertanyaan Atau kalian yang mau kasih saran ke video aku selanjutnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye